Assalamualaikum, salam seap bro Oke, saya beberapa hari ini sedang mencoba step down yang paling murah di pasaran Ini harganya sekarang Rp. 11.000, maksimum Rp. 12.000 Tua masalahnya, kemarin saya coba tes temperatur Rusak atau jebol seperti ini, ini barusan saya coba langsung rusak juga Rusaknya shot, artinya ngebur Dan saya lepas kapasitornya, ternyata yang shot memang modulnya Ini step down dengan modul 2596 Saya baru beli dua buah, jadi akan saya coba yang satu lagi ini Jadi saya buat videonya saja Kesimpulannya silahkan kalian ambil kesimpulan sendiri Oke, saya mencoba ini bukan karena saya mencoba di luar batas spesifikasi Saya hanya mencoba Setiap modul itu harusnya bila temperatur berlebih akan drop otomatis Tapi ini tadi saya coba jebol, kemarin juga saya jebol Jadi sudah dua buah Oke, akan saya coba yang ketiga, tapi tegangan inputnya saya ubah saja Ini keduanya saya coba pada tegangan input maksimum di 36 Menurut data sheet, tegangan maksimum 45 Jadi akan saya coba di tegangan input 20 Dan saya beri beban di atas 3 ampere Oke, saya rapikan dahulu Oke, sudah ini tegangan input Saya ukur dahulu tegangan outputnya Saya nyalakan Saya nyalakan Tegangan inputnya saya buat 20 dahulu Karena akan saya coba beban bulb 12 volt Saya atur di 12 volt saja Oke, jadi untuk tes ini saya cek Kemampuan temperaturnya dahulu Oke, sudah 12 Kemudian ini saya ubah dahulu Untuk mengukur arus Saya ubah dahulu Oke, sudah ini pengukur arus Suhunya 34 Saya jepit Saya beri tegangan Oke, saya beri beban Kalian perhatikan suhunya Ini akan saya coba sampai 3 Lihat salah satu kelemahan modul ini Langsung drop Tapi bisa Jadi dia kalau ada sekejap Arus naik sedikit saja Langsung drop Tapi bisa seperti ini Oke, ini baru 2 ampere Saya diamkan dahulu Biasanya Nah, ini sudah 15 menit Suhu 63 Biasanya kedua modul Sebelumnya rusak Pada saat masuk Mendekati 70 derajat Tapi pada tegangan input 36 Di sini saya menggunakan Tegangan input 20 volt Kalian lihat Apakah Masih sanggup Dengan tegangan input Berbeda Jadi kalau ini juga Tidak sanggup Kalian bisa ambil Kesimpulan sendiri Saya tidak bilang jelek Sudah masuk 70 derajat Masih bagus Jadi ini akan saya buktikan Apakah tegangan inputnya Yang terlalu besar Sehingga isinya Tidak mampu Oke, saya coba Tambah beban saja Langsung drop Saya ulang Ini kelemahan modul ini Bila arusnya berlebih Langsung drop Oke, saya langsung saja Tidak bisa juga Tidak bisa Tidak bisa Tidak Oke, bro Rupanya pada tegangan input 20 Dia sanggup dengan 2 ampere Jadi rupanya yang membuat Jadi rupanya yang membuat Dia rusak Karena tegangan inputnya Saya terlalu besar Dan maksimumnya Saya belum tahu Ini berapa Oke, sudah Saya coba regulator Terada hudu input saya buat 25 Kalian perhatikan Misalkan output 8 Seperti ini Jadi kalau Ini saya turunkan Tegangan inputnya Dia tidak berubah Ini saya coba turunkan Sampai kalian lehat Tidak berubah Kemudian saya coba Naikkan lagi Sampai 25 Tidak berubah juga Artinya regulatornya Memang bagus Oke, saya coba Dengan tegangan input 25 Lalu saya coba Beri beban lagi Saya buat tegangan output 12 Kembali Oke, arusnya tidak saya ukur Kalian sudah tahu tadi Ini saya menggunakan 10 watt Oke, sudah Dengan input 25 volt Saya coba beri beban Kalian perhatikan Tidak mau Memang kelemahan modul ini Tidak langsung Mungkin dia Kaget Oke, 40 watt Kita tunggu Jadi rupanya inputnya kita naikkan Bisa di 40 watt Sudah 70 derajat Kita lihat 73 8182 Ya, mati Rupanya otomatis Bagus Jadi rupanya Ini saya matikan dahulu Bisa Jadi rupanya ini rusak Karena tegangan inputnya yang terlalu besar Oke, bro Jadi Ini awal saya coba di 36 volt Rupanya mungkin maksimum 30 Oke, saya coba saja di 30 volt Inputnya Saya rubah dahulu Oke, input sudah 30 Saya coba lagi beri beban Mudah-mudahan bagus Kita tunggu saja Oke, mudah-mudahan dengan 3 ini panas Bisa naik Ada yang aneh ini Ya, benar rusak Jebol ini Saya matikan Kiri-kirinya jebol Total gelap Jadi kalau kalian ingin menggunakan Jadi sudah Sudah dapat kesimpulan Modul ini maksimumnya di 25 volt Jadi saya sudah korban 3 modul Oke, bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati